Nah, tahu, tahu semandang, wow, tahu bulat Cia-kun Kenapa, Cia? Hai, assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya teman-teman Nah teman-teman, hari ini saya tuh punya tahu bulat teman-teman Jadi udah lama banget ya, aku udah bertahun-tahun gitu Nggak pernah makan tahu bulat Apalagi Papi sama Rizuki Zia Mereka kayaknya belum pernah deh Kalau Yutaro udah tuh di Indonesia Nah, anak-anak ini atau si Papi juga belum pernah makan tahu bulat Sekarang kita unjukin tahu bulatnya kayak gimana Nah, ini dia teman-teman Jadi kita ada paketan Ini isinya ya, tahu bulat sama tahu sumedang katanya Aku juga baru pertama kali, tuh lihat Bulat-bulat ya teman-teman Ya Allah, mudah-mudahan rasanya enak ya Dan ini ada tahu sumedang teman-teman Jadi tahu di sini itu rata-rata tuh tahunya sutra dan lembek banget Nggak bisa digoreng kayak tahu Indonesia Nah, Alhamdulillah, lihat-lihat di Facebook Eh, ada yang jual nih Tahunya kayak tahu-tahu Indonesia Keras gitu teman-teman Kita coba ya, kira-kira gimana gitu ya Nah, ini tahu bulatnya Tahu bulatnya juga cukup banyak teman-teman Ini saya beli kurang lebih tuh 400 ribuan deh Ya, sebenarnya tahu di Jepang itu murah banget Tapi karena mungkin ini beda ya teman-teman Jadi ya mahal-mahal gitu deh Jadi tahu sultan teman-teman Oke teman-teman, sekarang kita coba kita goreng Bener-bener nggak sih seperti tahu sumedang atau tahu bulat Indonesia Nah, teman-teman kayak gini nih Oh, tahunya bulat-bulat ya teman-teman Hmm, coba kita goreng ya Semoga rasanya enak dan nanti kita beli lagi Oke, sekarang kita masukkan minyak sayurnya Kita masukkan langsung, kita nyalakan kompor Biar masaknya sempurna mungkin minyak sayurnya agak banyak gitu kali ya Nah, teman-teman teknik penggorengannya pun ada katanya Jangan dimasukkan ke dalam minyak goreng yang panas Jadi ini kan minyaknya baru dimasukin Langsung aja katanya kita masukin Minyak dingin gitu katanya Masukin aja ya Assalamualaikum Semoga tidak mengecewakan ya Karena udah lama banget, pengen banget makan si tahu bulat Tahu dadakan Iya sih ini tahu dadakan Karena saya beli dadakan sih di online Pas liat langsung beli gitu teman-teman Katanya ini akan mengembang, mekar Jadi jangan penuh-penuh dulu ya Dan harus diaduk-aduk katanya Oke Aduk-aduk gimana? Gini kali ya Aduk-aduk Nah, sudah mulai agak panas Sudah mulai mekar Tuh Tahu bulatnya Kira-kira sama enggak ya Kayak di Indonesia Nah, jadi Anak-anak Sama papinya Belum pernah makan tahu bulat teman-teman Jadi kalau mereka makan ini Reaksinya seperti apa ya Karena tahu di sini itu Tidak bisa keras-keras teman-teman Tahunya itu lembek Kayak tahu susu gitu Tahu sutra Jadi kalau ini kan tahunya Agak-agak crunchy kali ya Kalau tahu bulat kan agak-agak crunchy gitu ya Wow, teman-teman tuh liat Tahunya makin mekar Tuh, Masya Allah Wah, cakep banget ya Wow, semoga rasanya enak Nah, ini dia tahu bulat Tuh, teman-teman Udah jadi Hmm, wangi tahu bulat Semoga mereka sikap Nah, sementara tahu bulat Nah, sementara tahu bulatnya lagi digoreng Sekarang kita akan buat cocolannya teman-teman Untuk cocolannya Di sini saya menggunakan Cabai, bawang putih Bawang bombay Harusnya sih bawang merah ya Tapi enggak ada Saya pakai bawang bombay Sedikit ketumbar Sama garam Nanti pakai kecap Sama cuka Pokoknya ini enak banget Cocolannya Kita buat Nah, seharusnya sih Kita ulek kasar aja Teman-teman Tapi Saya emang Mager banget Masukkan aja ke Terus prosesor Kayak gini Jadi saya pakai ini Sebentar Oke Yang penting Apa Ketubuk aja ya Jadi enggak usah halus-halus Kalau udah kayak gini Oke Kita keluarin Sekarang kita kasih kecap Kecapnya agak banyak Wow Mantap ini Terus kita kasih Kuka sedikit ya Oke Oke Tadi udah kita kasih garam Tapi kita cicipin lagi rasanya Wah teman-teman Enak banget Caranya ini ada Wangi-wangi ketumbar nih Teman-teman Jadi Jadi harumnya tuh Campur aduk Ada ketumbar Ada bau putih Ada bau merah Gitu Pokoknya mantep Nah teman-teman Sekarang ada Tahu nih Ini juga di Jepang Nggak ada yang jual Baru pertama kali ini Saya lihat Ini katanya tahu sumedang Kita cumpung Kita goreng Tahu sumedang Tahu sumedang Bismillahirrahmanirrahim Goreng kayak gini Dia tuh bakalan hancur Karena tahunya tahu sutra gitu ya Dan kalaupun tahu yang keras Nggak bisa secantik ini Karena mengandung air Kalau tahu Jepang Teman-teman Oke kita angkat aja Kita angkat pake ini Wow Mantep Tuh teman-teman Tahunya Geri-geri banget Tahu Nah Tahu Tahu sumedang Wow Mantep Tera Tahu bulat Dan tahu sumedang Wow Dan ada cocolannya Semoga mereka suka Tara Ini apa? Bola 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 Kayak bola katanya Ini apa? Ini apa? Salah Tahu 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 Ini, ini tahu Pi Yang kita beli kemarin Apa? Bukan, nah mirip-mirip Tapi bukan Ayo Bermakan coba, cobain-cobain Isi pilih kecil deh coba Zia ambil pilih kecil coba Zia Zia yang siapin pilih nih Arigato Zia-kun Oh ya, arigato Katanya dia juga siapin air Oke, sekarang makan, cobain Bismillahirrahmanirrahim Tapi, cara makannya bebas Itu tahu juga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gimana Pi? Tahunya beda kan sama Jepang? Tahu beda? Tahu Jepang Tahu Jepang gak asem Tahu Indonesia asem ya Coba Rezeki, makan Ini enak nih pake cocolan Coba Tahu Jepang Asem katanya Tahu Indonesia emang agak-agak asem Beda sama tahu Jepang Enak kan? Tuh, katanya pake sambal ini enak Cobain Enggak, gak pedes Gimana? Gimana Ju? Gimana Ju? Enak Enak, doyan gak? Wah, Zia coba, Zia dimakan Panas Itu tahu bulat, Pi Tahu Jepang Tahu Jepang Tahu Jepang Kenapa Zia? Tahu Jepang Tahu Jepang Kamu suka pedes Doyan Zia Doyan pedes? Itu udah deketin piringnya Tuh Ini gak ada yang Doyan ini, tanggung medan Tahu Jepang Tahu Jepang Makan dong, cobain Oke Atau 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 yang mana enakan tahu sumedang atau tahu bulat ini Oh enakan tahu sumedang Oh rezeki suka yang mana Oh belum coba coba lupa tadi jadi dia sukanya yang ini dua-duanya tapi suka yang ini sumedang rezeki yang suka yang mana bola yang bola katanya yang sumedang ini sambilnya enak kan tuh enak banget teman-teman sambalnya itu sebenarnya untuk sambal itu apa-apa itu namanya aduh sabang sate sate sekarang aku mencobain juga nih coba ini ya aku cobain yang satu tahu bulat jadi nih kalau udah dingin tuh agak-agak keriput tuh kita cobain pakai Aduh nggak ada sendok ya cocol kayak gini temen-temen tuh woi jangan pakai kena itunya mantep tuh Wow terdepotan Bismillahirrahmanirrahim enak banget jadi tahu bulat ini sebenarnya digorengnya lama-lama jadi kalau lama-lama dia itu itu apa kayak gambus gitu dan ini sambalnya benar-benar mantep banget tuh kalau pakai sambal sepi pakai sambal jadi enak enak sih ya tuh dong ya langsung habis tahu bulatnya tinggal dua duain banget tinggal tahu semenang juga udah mau habis tuh sekarang Mami mau cobain tahu semenang ini aku juga gorengnya kegaringan ya tambahin sambal sambalnya mantep banget cobain yang tahu semenang terlalu merah rezeki aja tuh orang-orang gua kira-kira usia kukira heng- jasanya ga ada ini sambal saya suka itu Kecapnya gak pernah makan kecap manis Biasa loh temen-temen Nanti kapan-kapan saya cobain Kasih makan kecap manis Sama telur ceplok Ini belum pernah juga nih Biar kenal makanan Indonesia Oke temen-temen Terima kasih udah ngikutin kita hari ini Sekarang kita mau pamit dulu Assalamualaikum Bye bye Berhentakan banget Bye bye